Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di Dapur Mas Bewo Ya langsung aja ya Hari ini kita akan buat 35 paket Nasi kebuli paketan ekonomis Pertama kita akan olah dulu nasinya Ini kita akan kukus dulu beras Ada 3 kg beras Ini sudah saya cuci bersih Lalu kita akan kukus pertama kali Ini kita akan kukus Jadi setengah mateng Kayak di aron gitu Jadi pastikan Berasnya itu sudah tidak ada Airnya gitu ya Udah gak ada kandungan airnya Udah gak lengket Misalnya masih berair Boleh kalian tutup lagi Ini gak ada patokan waktu Yang penting berasnya itu udah mekar Udah setengah mateng Lalu kalian matikan Kemudian kita siapkan untuk bumbu nasi kebulinya Kalian boleh lihat disitu ya Kita akan blender semuanya Untuk rempahnya Bumbu rempahnya ini Saya sangrai Supaya aromanya itu lebih keluar Kita siapkan penggorengan Kita siapkan penggorengan Ini saya menggunakan minyak samin Saya pakai yang dari bluebird nih ya Di pasaran banyak 3 sendok makan Kemudian kita masukkan bumbu halus pertama Ada bawang merah, bawang putih Bawang bumbay Jahe ya tadi Kemudian saya tambahkan juga tomat 2 butir tadi Saya ikut blender juga Ini kita masak sampai berbuah harum Kemudian ini saya tambahkan juga Ada kayak tulang sapi gitu Kayak skengkel gitu Supaya aromanya lebih enak Kemudian ini saya pakai daun kari Untuk 3 kg beras Saya pakai 6 batang Daun kari itu supaya Apa namanya Aromanya itu lebih Enak gitu Lebih nikmat Daun kari masuk Ini pakainya api sedang aja ya Jangan api besar Kalau besar takutnya nanti kosong Sambari diaduk-aduk Nanti dia akan berubah warna Setelah itu Kalau udah berubah warna Kita masukkan bumbu rempahnya tadi Untuk kayu manis Dan Bunga peka atau bunga lawang itu Saya gak ikut blender Karena kan posisinya ini Besar-besar ya rempahnya Jadi nanti pada waktu kita Pada waktu udah jadi itu Kita gampang Apa namanya Ngisihinnya Kalau kayak jinten Cengkeh Kayak kapulaga Itu kan agak susah Jadi itu saya blender Kita aduk-aduk Di awur-awur Kalau sampai tahap ini tuh Kalau beberapa hari udah masuk tuh Udah pasti Bawunya udah ke Tetangga sebelah ya Next kita akan Kasih penambahan air Totalnya cairan tuh ada 3 liter Kalau boleh lihat disitu ya Saya pakai santan Instant Kemudian susu UHT Sama air Jadi totalnya ada 3 liter Untuk 3 beras 3 kg beras Saya pakai 3 liter Cairan Ini saya pindah di wadah Lebih besar Karena ini gak cukup Di wajan yang kecil ini Saya pindah di panci Kalau misalnya kalian mau pakai Full susu UHT Atau susu full cream Itu gak masalah Atau mau pakai susu kambing Juga lebih enak Atau kalau gak susu kambing Boleh kalian ganti full cream Atau kalau misalnya gak ada susu Kalian boleh kasih Santan juga gak masalah Yang penting Ada rasa gurih Creamy Bisa dari santan Bisa dari susu Gitu Ini saya aduk-aduk Pokoknya perbandingannya Satu banding satu Yang saya pakai Kalau misalnya berasnya Satu kilo Apa namanya Cairannya Satu liter Ini kita masak Sampai mendidih Kalau udah mendidih Masukkan beras yang udah di aron Dan ini posisinya Kompor udah kita matikan Jadi posisinya kompor Kita matikan Baru kita masukkan Beras yang udah kita Kukus di awal tadi Posisinya seperti ini Nanti kita akan diamkan Didiamkan kurang lebih Sekitar 10-15 menit Sampai berasnya itu Ngeresep dengan Apa Dengan bumbunya Dengan air bumbunya Kalau udah ngeresep seperti ini Udah meresap Ini kita tambahkan Garam Ini saya kasih 3 sendok makan garam Jadi per 1 kilogram Saya kasih 1 sendok makan garam Karena ini ada 3 kilogram Saya kasih 3 sendok makan garam Sama kaldu bubuk Lalu tinggal kita aduk rata Kalau udah diaduk rata ini Lalu kita taruh di kukusan Biasanya kalau misalnya Pesanannya pagi itu Saya masak ini malam ya Sekitar jam 8-9 malam gitu Saya taruh di kukusan langsung Baru paginya itu Saya mulai kukus Mulai nyalakan apinya itu Pagi sekitar jam 4 gitu Sampai jam 5 Jadi sekitar 1 jaman Ya ini paginya itu Sudah saya kukus Jangan lupa ya 10-15 menit gitu Kalian aduk-aduk Supaya dia Bisa merata matangnya Biasanya minimal saya Kukus kurang lebih Sekitar 1 jaman sih Next kita akan buat Telur semurnya Ini kita udah siapkan Bawang bombay dan Bawang putih yang udah saya cincang Untuk bawang bombaynya ini Saya pakai Yang satu ukuran besar Kalau misalnya kecil ya Kalian pakai 2 Kemudian ada bawang putih cincang Sekitar 5 5 siung gitu Kita tumis sampai berbau harum Kalau udah berbau harum Tinggal kita Tambahkan air Airnya itu dikira-kira aja Yang penting sampai Telurnya itu bisa Tercover ya Bisa Apa sih tercover Bisa Oh ya ini saya tambahkan ini Saus tiram Bisa terendam Bisa telurnya Bisa terendam semuanya ke air Kemudiannya saya tambahkan garam 1 sendok teh Telur udah kita rebus Tinggal kita masukkan Kemudian ini kita tambahkan Kecap Kecap manis Pilih yang warnanya pekat Supaya nanti jadinya bagus Tinggal kita aduk-aduk Ini dimasak di api Sedang aja Sampai mendidih kayak gini Boleh diaduk sesekali Paling sekitar setengah jaman sih Cukup Baru besok paginya itu Kita Apa namanya Sebelum kita mau packing Kita panasin lagi ya Supaya dia lebih Awet Selanjutnya kita akan Buat acar Ini ada 15 cabai merah Saya tambahkan air Sekitar 200 ml Saya blender gitu Gak perlu halus-halus Blendernya Kita masak Sampai mendidih Pake api sedang aja Supaya nanti Gak bau langu ya Sampai mendidih Lalu kita tambahkan wortel Ini saya pake wortel Sekitar 600-700 graman gitu Gak sampai 1 kg Udah saya Potong-potong Potong-potong Sesuai selera ya Boleh kotak-kotak Boleh panjang-panjang kayak gini Kemudian saya tambahkan air lagi Sekitar 100 ml Ini kita masak Sampai wortelnya itu Setengah matang Boleh tutup sebentar Ini saya cek ya Tadi nasi kebuli nya udah selesai Baru langsung kita pindahkan di Termos Pindah lagi ke wortel Ini udah setengah matang Kemudian ini Saya tambahkan seasoning Saya kasih gula pasir Gula pasirnya ini 3 sendok makan Saya pakai Kemudian saya tambahkan Saus tomat Saus tomat ini Saya kasih sekitar 5 sendok makan Kemudian Ini saya tambahkan garam Sekitar setengah sendok teh Dan juga Saya tambahkan cuka Ini cukanya Saya kasih sekitar 5 sendok makan Jadi rasanya itu mirip-mirip Kayak saus bangkok gitu ya Ada Manis Kemudian ada Rasa sedikit pedas Sama asem Seger lah pokoknya Kalau udah oke ya Ini kita matikan Ingat ya Kalau udah oke rasanya kita matikan Jadi masukin timun Sama nanasnya itu Dalam keadaan Api udah mati Supaya nanti tetap Seger Kalau misalnya Kalian ikut masak Biasanya nanti Malah Jadi layu Dan alhasil malah Cepet basi gitu Next ya Untuk sambal goreng Kentang hatinya Ini cabai merah Udah saya rebus Saya tambahkan bawang merah Bawang putih Dan kemiri Yang udah disangrai Kita blender halus Dengan air Ini kita akan masak Sampai Kadar airnya menyusut dulu Baru kita tambahkan minyak Kemudian saya tambahkan Daun jeruk Sekitar 3 lembar gitu Saya remes-remes Supaya keluar aromanya Dan juga Satu jempol jahe Yang digeprek Ya kalau kadar airnya Udah menyusut Ini kita tambahkan Minyak Sekitar 100-150 ml Supaya gak nyiprat-nyiprat Ya kalian boleh gunakan Apinya Sedang Cederung kecil aja Gak apa-apa Ini kita masak Sampai Bener-bener mateng Kalau udah menyusut Dan minyaknya udah keluar gitu Ini saya tambahkan Bula jawa Jadi harus dipastikan Bumbunya mateng Kalau bumbunya gak mateng Gak enak rasanya Ya Jadi pakai api Sedang kecil aja Gula jawa masuk Kita tunggu sampai larut Setelah itu ini Saya tambahkan Seasoning Saya kasih garam Dan juga kaldu bubuk Kalau kalian gak ada gula jawa Boleh kalian ganti Dengan gula pasir ya Kemudian ini Saya tambahkan Santan instan 65 ml Yang kecil itu Dan juga Saya tambahkan Air Sekitar 200 ml Aduk-aduk rata Setelah itu Kita tunggu Sampai dia mendidih Jangan lupa untuk Koreksi rasa Ya Kalau udah koreksi rasa Tinggal kita masukkan Kentang sama Ati Ampelahnya Untuk kentang itu Saya pakai Satu setengah kilogram Saya potong Dikulitin ya Kemudian potong kotak-kotak Lalu goreng garing Sama Ati Ampelahnya Itu saya pakai 5 biji 5 biji Saya rebus dulu Kemudian Saya goreng Lalu potong-potong Sebenarnya Kalau kentang Ati Ampelahnya Sudah matang ya Tinggal kita tambahkan Ininya Sambalnya tadi Ini tinggal kita Aduk-aduk Dimasak sebentar aja Sekitar 5-10 menit Lalu kalian matikan Untuk kemasan Saya pakai Lansbok ukuran M Kemudian ini Kita cetak dulu Nasinya Kemudian Saya tambahkan Selada Baru kita masukkan Telur Semurnya ya Di bagian tengah Kemudian kita Tambahkan Acarnya Dan terakhir Kita tambahkan Sambal goreng ati Kentangnya di atas Sama Ditaburin Berambang goreng Yang banyak Oke Itu aja ya Ketan kali ini Semoga bisa Bermanfaat Dan buat kalian yang baru Jogabung disini Terima kasih banyak Yang pasti Jangan lupa Bantu channel ini Untuk lebih berkembang Caranya subscribe Kalau belum subscribe Kemudian kasih like Comment dan bunyikan lonceng Supaya kalau ada video baru Kalian gak bakal ketinggalan Akhir kata Terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan Dan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa